Ketua Komisi 4 DPR RI menilai potensi budidaya perikanan di Palembang cukup baik dalam mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Palembang juga harus menggerakkan potensi penangkapan ikan untuk didistribusikan ke berbagai daerah sehingga menambah pendapatan Sumatera Selatan. Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo yang ditemui dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Selatan mengatakan, konsumsi ikan di Palembang sangat besar sehingga budidaya ikan sangat dibutuhkan dalam menyediakan dan menjaga pasokan ikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Dan potensi perikanan di Palembang yang sangat baik bisa didistribusikan ke berbagai daerah sebagai sektor alternatif untuk menambah pendapatan daerah. Ikan bukan hanya untuk konsumsi makan langsung tapi untuk konsumsi makanan, bahan makanan. Dan saya pikir ini perlu dan kebutuhannya juga sangat besar. Mengenai kebutuhan akhir tahun saya pikir menurut Kepala Dinas Perikanan ya masih relatif aman. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Handoyo yang menilai pentingnya budidaya ikan di Palembang. Hal ini untuk menjaga ketersediaan kebutuhan ikan konsumsi bagi masyarakat. Selain itu potensi perikanan tangkap di Palembang harus didorong dalam upaya mengembangkan sumber daya perikanan daerah yang menjadi pemasukan bagi Sumatera Selatan. Dari sisi pemerintah pusat dan parlemen tentu mendorong agar potensi itu dikembangkan dengan cara memberi penguatan dari sisi infrastrukturnya. Entah itu pelelangannya, kemudian itu alat tangkapnya. Dari Sumatera Selatan, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan.